Bantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan merasa menyesal tidak bisa mengikuti Pilkada Jakarta 2024. Ia menyesal tidak bisa mewujudkan aspirasi sejumlah masyarakat kecil yang datang kepadanya. Kalau saya ditanya ada penyesalan atau tidak? Ada. Ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini. Di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin bergantian, berombongan datang bergantian. Menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. Satu setengah tahun ini hilang. Dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung kumuh. Perbaikan kondisi ekonomi mereka yang selama itu kami selalu dijadikan bagi fokus perhatian. Dan selama berapa bulan ini saya datang mengelilingi mereka semua, mendatangi mereka semua. Ini yang saya kalau dibilang perasaan ya. Ada perasaan, waduh ini aspirasi ini gak bisa kita tuntaskan. Lihat warga kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. Lihat kampung-kampung yang setiap kali kita datang, Pak tolong ini dituntaskan. Berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya. Itu yang kalau ditanya sebagai rasa sesal bagaimana rakyat miskin di Jakarta yang menjadi fokus perhatian kita tidak bisa saya penuhi harapannya. Para saudara-saudara semua warga kampung di Jakarta, rakyat miskin kota, saya minta maaf. Karena tidak bisa membantu melalui jalan pemegang kewenangan, pembuat kebijakan.